Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan Dimanapun Anda Berada Berjumpa Kita Dalam Banua Bicara Pada Kesempatan Sore Hari Ini Dan Tentu Saja Pemirsa 31 Juli 2020 Ditetapkan Sebagai Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah Dan Tentu Saja Pelaksanaan Kurban Di Tengah Pandemi Harus Mentaati Protokoler Yang Ada Tidak Hanya Itu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Juga Menguatkan Seperti Apa Protokol Kesehatan Yang Wajib Dipatuhi Saat Berkorban Bersama Saya Setelah Hadir Dua Orang Narasumber Kita Pada Sore Hari Ini Yang Pertama Saya Akan Sapa Terlebih Dahulu Dokter Hewan Anang Dwi Jatmiko Medik Veteriner Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Banjir Masin Selamat sore Dok Selamat sore Apa Kabar Dok Alhamdulillah Selalu Sehat ya Dok Sehat Sehat Baik Dan Selanjutnya Assalamualaikum Dokter Sukarni Beliau Merupakan Kabit Da'wah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan Assalamualaikum Pak Karni Kabar Baik Pak Karni Baik Sehat Alhamdulillah Baik dan juga Seperti Biasa Pemirsa Kami Undang Anda di Pesawat Telepon 3272207 Atau 3272208 Terkait Dengan Tema Kita Pada Kesempatan Sore Hari Ini Yaitu Kurban dan Protokol Kesehatan Dan Seperti Biasa Juga Tunggu Saja Kami Undang Anda di 3272207 Baik Terlebih Dahulu Saya Ke Pak Karni Pak Karni Kalau Pemerintah Sudah Menetapkan 31 Juli Itu Sebagai Bertempatan Dengan Idul Adha 1441 Hijri Kalau Berbicara Idul Adha Pasti Akan Berkaitan Dengan Kurban Ibadah Kurban Nah Kalau Ada Yang Berbeda Tentu Saja Ketika Pandemi Ini Masih Berlanjut Lalu Juga Majelis Ulama Sudah Mengeluarkan Fatwa Untuk Ini Bisa Dijabarkan Dan Dijelaskan Pak Karni Apa Saja Yang Difatwakan Oleh Majelis Ulama Indonesia Iya Terima Kasih Yang Pertama Bahwa Fatwa 36 2020 Tentang Sholat Idul Adha Dan Tata Cara Berkorban Di Masa Pandemi COVID-19 Dandas Mengamanahkan Sebenarnya Yang Yang Pertama Itu Bahwa Ibadah Kurban Itu Adalah Ibadah Yang Disunahkan Jadi Disunahkan Itu Artinya Bukan Diwajibkan Kenapa Ini Perlu Ditegaskan Bahwa Ibadah Kurban Itu Adalah Sesuatu Yang Sifatnya Sunat Saja Bukan Wajib Karena Kita Berhadapan Dengan Persoalan Penjagaan Terhadap Keselamatan Jiwa Nah Jadi Satu Sisi Kita Harus Menjaga Keselamatan Jiwa Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat Pada Sisi Lain Kita Ingin Beribadah Nah Tapi Ibadah Ini Statusnya Sunat Menjaga Kesehatan Ini Menjaga Jiwa Ini Hukumnya Wajib Jadi Dalam Hukum Fikih Disini Terjadi Benturan Antara Wajib Dengan Sunat Nah Maka Kemudian Dari Poin Pertama Ini Masyarakat Khususnya Masyarakat Muslim Diingatkan Bahwa Jangan Sampai Kita Melaksanakan Suatu Ibadah Yang Sunat Tapi Kemudian Mengorbankan Sesuatu Yang Wajib Nah Ini Satu Hal Yang Penting Disadari Oleh Masyarakat Maka Kemudian MUI Melalui Patwa Nomor 36 Tahun 2020 Itu Menegaskan Poin Berikutnya Adalah Silahkan Kita Berkorban Tetapi Dengan Menjaga Protokol Kesehatan Nah Protokol Kesehatannya Yang Standar Saja Pertama Menjaga Jarak Mungkin Ini Yang Agak Rumit Karena Antara Kalau Kita Menyembeli Sapi Itu Harus Beberapa Orang Yang Harus Terkumpul Dalam Satu Titik Jadi Ini Sebenarnya Agak Rumit Bagaimana Caranya Mungkin Nanti Dokter Hewan Bisa Menjelaskan Bagaimana Menyembeli Misalnya Sendiri Saja Misalnya Satu Ikut Sapi Mungkin Nanti Beliau Yang Akan Menjelaskan Atau Sekarang Kita Lihat Sudah Ada Beberapa Alat Mekanik Yang Bisa Menjepit Sapi Kerbau Itu Misalnya Kemudian Disembeli Satu Orang Nah Yang Kedua Adalah Memakai Masker Jadi Seluruh Petugas Yang Bekerja Untuk Menyembeli Hewan Kemudian Membagikan Daging Korban Itu Harus Menggunakan Masker Yang Ketiga Sama Juga Dengan Yang Biasa Kita Kenal Yaitu Mencuci Tangan Jadi Seri-Seri Mencuci Tangan Itu Yang Kedua Jadi Berkorban Silahkan Tapi Dengan Menjaga Dan Memperhatikan Semua Protokol Kesehatan Mungkin Nanti Problemnya Disini Adalah Harus Ada Orang Yang Memang Bertugas Di Komunitas Pekorban Itu Yang Mengontrol Protokol Ini Karena Kalau Tidak Saya Khawatir Ini Nanti Di Antara Jamaah Yang Hadir Di Sekitar Situ Ada Yang Mengabaikan Ini Terutama Dalam Aspek Menjaga Jarak Nah Jadi Itu Kemudian Yang Ketiga MOI Juga Mengingatkan Bahwa Berkorban Itu Bisa Dilakukan Dalam Bentuk Taukil Taukil Itu Artinya Diwakilkan Jadi Misalnya Kita Serahkan Uang Sejumlah Porsi Yang Harus Menjadi Tanggungjawab Kita Kepada Panitia Panitia Nanti Secara Ketat Melaksanakan Dalam Tada Petik Secara Tertutup Nah Jadi Ada Ruangan Tertentu Nanti Berkaitan Dengan Poin Berikutnya Itu Bahwa Pemerintah Dalam Hal Ini Mungkin Dinas Terkait Itu Membantu Agar Peraksanaan Penyembelihan Hewan Korban Ini Tetap Berada Dalam Protokol Kesehatan Mungkin Itu Poin-Poin Yang Sangat Mendasar Dari Patwa Nomor 36 Tahun 2020 Baik Dan Ini Sudah Disebarkan Sudah Disebarkan Sudah Disebarkan Seingat Saya Bulan April Yang Lalu Ketika Menghadapi Idul Fitri Juga Terkait Dengan Takbiran Jadi Itu Satu Paket Saja Terkait Dengan Persoalan Takbiran Dan Pelaksanaan Sholat Idul Fitri Pada Saat Mengakhiri Ramadhan Pada Tahun Ini Juga Baik Tadi Banyak Poin-Poin Dokter Anang Bahwa Sudah Diungkapkan Pak Karni Bahwa Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia Sudah Jauh-Jauh Hari Mengantisipasi Ini Pak Karni Dan Kesehatan Hewan Seperti Dinas Kita Ini Kita Sudah Hancurkan Bahwa Kepada Para Panitia Kurban Semuanya Kita Sudah Berikan Surat Edaran Bagaimana Cara Tata Cara Pelaksanaan Hewan Kurban Pemotongan Hewan Kurban Pemotongan Hewan Kurban Juga Saat Pandemi COVID-19 ini Jadi Memang Ada Beberapa Poin Yang Kita Ditikberatkan Disitu Seperti Yang Disampaikan Dari Dokter Dari MU ini Tadi Bahwa Pemotongan Ini Memang Idealnya Banyak Orang Ya Karena Ritual Istilahnya Kebiasaan Karena Rasa Syukur Kita Dalam Satu Tahun Ini Untuk Bisa Berkorban Banyak Orang Yang Akan Berkumpul Disitulah Kita Akan Meminta Para Panitia Untuk Menjaga Jaraknya Itu Benar-benar Dijaga Jarak Ada Pembatas Khusus Di bagian Mana Pemotongannya Nanti Di bagian Mana Pembagian Pencacahan Dagingnya Itu Hanya Orang-orang Panitia Tertentu Yang Dipilih Dari Lingkungan Masyarakat Situ Juga Jadi Tidak Bisa Mengambil Dari Daerah Lain Kalaupun Itu Dari Daerah Lain Kita Sesuaikan Protokol Kesehatannya Mungkin Dengan Rapid Tes Dulu Atau Enggak Pengukuran Suhu Setidaknya Ada Rapid Tes Setidaknya Jadi Ada Rekamedik Bahwa Dari Panitia Kurban Atau Petugas Kurbannya Ini Sendiri Adalah Memang Sehat Sebelum Melaksanakan Proses Kurban Ini Sudah Dalam Bentuk Aturan Baku Yang Diberlakukan Oleh Pemerintah Kota Banjar Masin Atau Seperti Apa Sudah Kita Tuangkan Dalam Surat Edaran Kemarin Sudah Kita Sebarkan Ke Seluruh Wilayah Kota Banjar Masin Jadi Memang Di Dalamnya Sudah Sudah Beberapa Poin Kita Olahkan Disitu Salah Satunya Memang Itu Jadi Memang Harus Kalau Bisa Panitia Kurban Berasal Dari Lingkungan Tempat Panitia Kurban Itu Dilaksanakan Itu Yang Jadi Titik Beratan Dan Yang Kedua Adalah Bahwa Dia Lapor Panitia Lapor Ke Satuan Tugas Ataupun Pemerintah Daerah Sekitarnya Kelurahan Ataupun Mbak Binsa Dan Mbak Binkan Tidnas Bisa Diinformasikan Bahwa Lingkungan Mereka Ada Mengadakan Pemotongan Dewan Kurban Jadi Biar Tidak Ada Penumpukan Masa Disitu Jadi Memang Tadi Sudah Jelas Dikuatkan Oleh Fatwa MUI Mengenai Dilarang Adanya Berkumpul Adanya Kerumunan Dan Yang Lain Sebagainya Mengutamakan Yang Wajib Dibandingkan Yang Sunat Daripada Nantinya Akan Menjadi Mudarat Di Kemudian Hari Ini Yang Sangat Dijaga Oleh Majelis Ulama Indonesia Terlebih Ini Adalah Nilai Ibadah Jangan Sampai Merusak Nilai Ibadah Itu Sendir Kalau Tadi Sudah Ada Aturan Otomatis Ketika Pandemi Juga Harus Ada Lapor Selain Itu Ada Yang Diberikan Langsung Oleh Dinas Sudah Ada Masyarakat Yang Melapor Langsung Kepada Dinas Atau Mereka Juga Berkonsultasi Seperti Apa protokol Protokol Yang Ada Sudah Beberapa Panitia Kurban Yang Mengajukan Diri Untuk Memberikan Data Bahwa Tempat Mereka Melakukan Pemotong Hiduan Kurban Jadi Masjid Ataupun Langgar Itu Sudah Mengajukan Jadi Dari Tim Kami Dari Tim Bidang Ketenangan Dan Kesehatan Hewan Itu Turun Kelapangan Untuk Memantau Bahwa Lokasinya Memang Benar-benar Layak Untuk Dijadikan Tempat Kurban Saat Pandemi Ini Jadi Kita Sudah Berikan Suratnya Juga Kalau Memang Sudah Layak Kita Kasih Suratnya Bahwa Mereka Sudah Bisa Menakutkan Pemotongan Hewan Kurban Di Tempat Itu Toh Kalaupun Ada Yang Tidak Bisa Kita Membuka Sangat Lebar Bahwa Tempat Kita Pemotongan Rumah Pemotong Hewan Ini Menerima Menerima Untuk Melakukan Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban Di Sana Jadi Bisa Disesuaikan Nanti Jadwalnya Harinya Hari Apa Jamnya Berapa Nanti Bisa Dilakukan Di Sana Jadi Tidak Mesti Berada Di Lingkungan Masjid Ataupun Musola Tapi Boleh Rumah Potong Hewan Ini Yang Guna Meminimalisir Seperti Pak Karni Jadi Dalam 4.236 2020 Itu Menyebutkan Bahwa Pemotongan Hewan Itu Lebih Disarankan Di Tempat Pemotongan Hewan Jadi Persis Seperti Dianjurkan Dianjurkan Kenapa Dianjurkan Pertama Tadi Karena Rumah Potong Hewan Itu Memiliki Sistem Yang Lebih Terkontrol Dari segi Keamanannya Terhadap COVID-19 Yang Kedua Tentukan Itu Tidak Menyebabkan Orang Bergerumul Jadi Social Distancing Itu Bisa Dijaga Nah Kenapa Itu Juga Tidak Diwajibkan Hanya Dianjurkan Karena Ini Terkait Dengan Ritual Jadi Kadang-kadang MOI Melihat Juga Bahwa Secara Real Di Masyarakat Mereka Masih Memahami Bahwa Persoalan Ibadah Ini Adalah Sesuatu Yang Harus Dilaksanakan Seperti Mereka Melaksanakan Sebelum 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 Padahal Ini kan Situasinya Berbeda Nah Jadi Saya kira Melalui Forum Ini Juga Kita Mengharapkan Kepada Masyarakat Bahwa Kita Menghadapi Situasi Yang Berbeda Sama Sekali Dengan Situasi Sebelum Sebelum Sehingga Sistem Pelaksanaan Ibadah Pun Itu Jangan Dikira Meneruskan Tradisi Sebelumnya Tapi Kita Harus Mengantisipasi Dan Melakukan Akselerasi Dengan Berbagai Peraturan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Dan Itu Tujuannya Sekali Lagi Demi Melaksanakan Suatu Ibadah Yang Sunat Jangan Sampai Menabrak Sesuatu Yang Wajib Yaitu Menjaga Keselamatan Jiwa Kita Baik Itu Juga Menjadi Imbawan Dari Majelis Ulama Indonesia Dan Juga Kalau Kita Berbicara Mengenai Adat Istirat Di Banjar Orang Banjar Pasti Sangat Saklek Sekali Banyak Hal Yang Ada Di Sana Tapi Kita Akan Bahas Selepas Berikutin Terima Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana memilih dan memilah tayangan yang layak, berkualitas, sekaligus berdampak positif bagi pembangunan mental juga karakter kita? Bila menonton TV, perhatikan simbol klasifikasi tayangan. Perhatikan pula tokoh atau pembawa program. Dampingi anak-anak saat mereka menonton. Jadilah penonton cerdas dan kritis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh, didukung oleh. Masih setia bersama kami dalam Banua Bicara dan masih dengan tema kita, yakni kurban dan protokol kesehatan. Bersama dengan dua orang narasumber kita pada sore hari ini, yakni Dr. Hewan Anang Dwi Jadmiko, medik veteriner dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin. Dan juga Bapak Dr. Soekarni, Kabir Da'wah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan. Dan masih kami undang-undang di pesawat telepon 327-2207 atau 327-2208 bagi Anda yang ingin bergabung secara langsung bersama kami. Baik, kalau tadi banyak ya Pak Karni sudah dijelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah sangat tegas, jauh-jauh hari itu sudah melakukan antisipasi. Demikian juga tadi ada perotap-perotap yang dipenuhi dan wajib dipatuhi oleh masyarakat kita dalam ibadah kurban di masa pandemi saat ini. Nah kalau tadi kita kaitkan Pak Karni sebelumnya, sebelum kita jeda. Kalau orang Banjar itu pasti akan sangat kuat Pak ya, ritual ritual, masa-masa. Padahal menurut Pak Karni bahwa ini sebenarnya fleksibel ketika kita menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Seperti apa Pak Karni? Ya, jadi masyarakat dan tentu saja saya kira sudah tercerahkan oleh para ustadz, para ulama tentang ibadah kurban ini. Dalam ibadah kurban ini memang kita melihat ada sesuatu yang prinsip seperti hewan kurbannya harus sehat ya, kemudian dipotong, kemudian dibagikan dagingnya. Itu hal-hal yang prinsip yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sebuah ibadah ritual yang seperti dicontohkan oleh nabi dan para sahabat. Tapi di masyarakat kita itu ada budaya-budaya tambahannya yang mungkin kita sebut ya semacam mitos lah, semacam mungkin dalam bahasa Banjar itu ujar-ujar, ujar orang bahari begini, begini gitu ya. Nah, dan itu tampaknya yang mempersulit untuk kita melakukan protokol kesehatan saat ini. Misalnya salah satunya, bahwa orang yang berkorban atau misalnya bukan hanya yang berkorban, tapi masyarakat yang berada di sekitar musalah atau masjid itu harus menyentuh binatangnya misalnya. Ada yang memegang kakinya kan, ada yang memegang tanduknya. Nah, itu kan hanya adat. Mereka mengatakan kalau mereka tidak menyentuh itu menyebabkan misalnya korbannya tidak sah. Padahal itu dalam fikih korban tidak ada sama sekali. Korban itu yang penting, apa namanya, binatangnya itu sehat, selamat dari atau bebas dari kekurangan. Kan, kemudian kalau sapi itu untuk tujuh orang, kambing satu orang, kemudian disembelih, kemudian penyembelian itu sesuai dengan aturan syariat, kemudian dagingnya dibagi, dan sebahagian boleh dimakan atau dikonsumsi oleh pekorban. Itu sudah selesai. Sehingga untuk zaman sekarang sebenarnya tradisi-tradisi memegang hewan korban, apalagi sampai memupuri, membawa sisir dan sebagainya, itu harus kita tinggalkan. Karena itu memang bukan bagian dari pelaksanaan atau tata tertib pelaksanaan ibadah korban. Nah, maka tadi yang lebih aman itu kita serahkan ke beliau ini. Nah, beliau ini nanti memiliki mekanisme tertentu untuk memotong yang tentu yang pekorbannya di rumah saja. Yang penting sudah diserahkan ini namanya, kemudian ini binnya, tujuh orang untuk sapi, nanti serahkan ke dinas pemotongan, dan saya kira sudah selesai. Dan itu yang lebih aman. Termasuk pendistribusiannya juga? Pendistribusiannya juga bisa. Jadi nanti kalau pihak pemotongan hewan itu menyanggupi untuk mendistribusikan, silahkan. Kalau tidak, ya bisa lah misalnya pekorban mendistribusikan. Tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi mengantarnya kepada orang yang direncanakan menerima, kemudian mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi yang tiga itu merupakan rukun inti dalam kita menjaga protokol kesehatan sekarang ini. Itu yang utama yang harus dipatuhi ya Pak Karni, terlepas daripada itu ketika pandemi itu pun juga harus diperhatikan utama bagi masyarakat kita Pak Karni. Betul, ya. Baik. Ini tadi ada pola tidak dok, ketika menurut Pak Karni, ketika disederhanakan, biasanya di masyarakat kita, apalagi sapi ya Pak, ya penyelidikan sapi itu pasti akan ada beberapa orang. Bisa 10 orang malah ketika harus memposisikan sesuai dengan yang lazim dilakukan. Ada teknik tidak dok, ketika masyarakat kita, Nah ini juga, apakah juga menjadi perasyarat juga ketika nanti masjid kita, ataupun juga musola dan langgar kita melakukan penyembelian hewan kurban. Ya, jadi memang ada beberapa teknik untuk merobohkan sapi ini. Jadi baik itu di rumah potong hewan, ataupun nanti dilaksanakan di masyarakat saat ibadah kurban ini. Jadi memang ada beberapa teknik, sebenarnya sederhana, satu orang sampai dua orang sudah cukup. Jadi tekniknya bisa disebut dengan teknik sequencing, tali satu panjang itu dililitkan, simpul depan satu, belakang satu, dengan panjang kurang lebih ya 12 meter. Dengan besar ya, lumayan besar lah. Sejari ini, sudah cukup ya, besarnya tali, itu biasanya ditarik satu orang saja dengan kekuatan penuh, itu biasanya langsung robo. Itu pun tidak, dengan posisi terbanting, bukan terbanting, tapi dia ambruk sendiri pelan-pelan. Jadi tetap tidak menyakiti hewan kurban? Tidak menyakiti hewan kurban, dan dagingnya akan selal baik, gitu loh. Tidak memar, kulitnya juga tidak rusak. Nah itu bisa, tapi dengan kekuatan penuh. Belakang harus kuat, benar, kalaupun mau dibantu oleh beberapa orang, boleh. Yang di belakang itu, ditarik itu, tinggal nanti, apa, yang diserahin untuk memotong, menyembelih, nah tinggal melaksanakan tugasnya. Itu yang satu. Yang kedua, teknik berle itu dililitkan juga, cuman simpulnya itu hanya, itu jadi dua tali. Jadi keluar dari kaki belakangnya itu dua tali. Kalau yang pertama tadi, satu tali aja dari sisi kiri atau kanan hewan kurbannya. Kalau yang ini, di tengah-tengah kaki, itu yang lebih bahayanya, kalau sapinya, hewan kurbannya ini adalah sapi liar atau galak, gitu ya. Ketemu manusia, dia stres, gitu. Itu yang kita khawatirkan. Tapi yang disampaikan tadi, ada beberapa masjid di Banjarmasin, wilayah Banjarmasin ini sudah menggunakan alat atau yang biasa disebut dengan restraining box, itu bagus lagi itu. Jadi aman, dia cuman dari kandang penampungan dibawa ke restraining box, masuk, diikat, disesuaikan dengan posisi sapinya, direbahkan, tinggal disembelih, sudah selesai itu. Jadi lebih aman lagi. Jadi tidak ada yang kena tendangan, gak ada serudukan, nah itu lebih aman lagi. Cuman kembali lagi, biaya untuk pengadaan restraining box ini lumayan besar. Dari panitianya, kalau memang tiap tahun digunakan, Alhamdulillah syukur itu bisa ditiru oleh tempat-tempat lain juga. Tadi juga Pak Karni menjelaskan bahwa ada standar pemilihan hewan kurban, ya Pak Karni. Meskipun sudah ditegaskan ya Pak, dok, bahwa COVID-19 tidak berkaitan dengan zoonosis atau tidak ada menular kepada hewan, seperti itu. Nah ini juga harus kita perhatikan baik-baik ketika masa pandemi, karena memang ada kekhawatiran masyarakat juga. Apakah ini sah-sah saja dilakukan ketika masa pandemi kita berkurban? Nah, seperti itu, dok. Ya, kalau untuk hewan kurbanya sendiri, terutama sapi atau kambing yang kita lazimnya di wilayah kita adalah itu. Kalau di daerah lain mungkin kerbo juga bisa digunakan. Nah, kalau di daerah kita sendiri adalah hewan sapi atau kambing ini adalah bebas dari COVID-19. Nah, karena reseptornya sudah beda sendiri, beda dari manusia ke manusia. Kalaupun ada yang dibilang virus corona pada hewan, memang ada. Tetapi biasanya lebih cenderung ke pet animal, pet animal atau hewan peliharaan, hewan kesayangan. Bisa anjing, kucing, itu ada itu. Tapi bukan jenis untuk korban? Beda jenisnya. Kalau untuk yang korban, hewan sapi atau kambing, belum ada jurnal ilmiah yang menyebutkan hal itu. Jadi, sejauh ini kita sampaikan bahwa hewan kurban aman dari COVID-19, yang kita khawatirkan adalah dari penjua, dari panitia. Yang itu yang kita khawatirkan malahan. Karena penularan COVID-19 ini tidak terlalu nyata, tapi ada. Tiba-tiba terseran, tak terlihat. Ini yang dihindari dan memang ada protap di dalamnya ketika ibadah korban ini dilaksanakan, Pak Karni. Tadi juga sudah dijelaskan dengan fatwa MUI. Ini sudah sangat jelas bagi masyarakat kita bahwa ada hal yang bisa kita sederhanakan, tapi tetap wajib yang kita utamakan dibandingkan hal-hal yang sunat yang masyarakat bisa lakukan di masyarakat kita. Hingga saat ini, Pak Karni, apakah ada yang sudah melakukan konsultasi kepada majelis ulama? Apakah ada yang merasa keberatan dengan kondisi pandemi? Sementara mereka juga sudah mempunyai niat jauh-jauh hari untuk melakukan ibadah korban. Ya, yang saya tahu tidak ada masyarakat yang misalnya keberatan dengan fatwa MUI tersebut. Kenapa? Karena fatwa itu justru memfasilitasi, jadi fatwa itu tidak menegaskan bahwa dilarang berkorban, tidak ada. Tetap berkorban silakan, karena itu merupakan ibadah. Tapi yang diingatkan oleh MUI itu, itu hanya ibadah sunat, sedang kita berhadapan dengan suatu bahaya yang mengancam, yang wajib kita upayakan agar dihindari, maka di sini terjadi tabrakan antara yang sunat dengan yang wajib. Maka oleh karena itu, MUI menegaskan berkorban silakan dilaksanakan, tapi dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, seingat saya di MUI Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada masyarakat yang misalnya keberatan, tidak ada yang memprotes, tidak ada. Yang kita dapatkan melalui media sosial itu justru ada semacam ya hok-hok lah gitu ya. Misalnya menganggap bahwa COVID-19 itu rekayasa, itu merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada tapi dianggap ada. Nah, inilah mungkin informasi-informasi ini yang saya kira menyebabkan masyarakat sebahagian termakan isu yang tidak benar. Nah, saya kira kita objektif saja kan kalau seluruh dunia orang kok kena COVID, masa dikatakan ini rekayasa gitu kan ya. Sesuatu yang sangat bodoh saya kira. Nah, jadi oleh karena itu kami juga melalui Majelis Ulama Indonesia selalu menyebarkan informasi patwa ini kepada masyarakat dan selalu membuka peluang konsultasi kepada masyarakat dan MUI itu perpanjangannya sampai ke kecamatan. Jadi memang barangkali di tingkat kecamatan atau kabupaten itu mungkin ada konsultasi-konsultasi tapi kalau di tingkat provinsi tampaknya mereka atau masyarakat perkotaan terutama itu bisa memahami bahwa patwa itu sangat tepat dilahirkan dalam rangka untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat agar tetap bisa beribadah tapi dengan cara-cara yang tetap bisa menjamin keselamatan jiwa masing-masing. Yang sampai nanti terjadi kita beribadah tapi kita mencelakakan diri sendiri kan ya. Jadi kontraproduktif ibadah itu untuk kebaikan tapi yang kita dapatkan adalah justru sebaliknya. Nah, itu sangat tidak diharapkan di dalam ajaran Islam secara umum juga. Karena Islam itu agama yang menegaskan bahwa keselamatan jiwa, keselamatan keluarga, keselamatan alam semesta bahkan itu merupakan sesuatu yang dituju dan itulah yang disebut dengan Islam sebagai rahmatan lila'alamin. Dok, kalau tadi sudah ada teknik lalu juga nantinya akan ada petugas yang langsung diterjunkan ke masyarakat kita di saat hari pelaksanaan ini atau seperti apa? Iya, betul. Jadi dari dinas sendiri bahwa kegiatan ini akan tetap dipantau oleh tim Keswan, dinas kota. Mungkin juga nanti akan dibantu dari teman-teman perhimpunan dokter hewan Indonesia Cabang Kalimantan Selatan, PDHI-nya. Jadi yang mana? Karena PDHI ini merangkul semuanya, baik itu yang negeri ataupun swasta. Jadi kita rangkul semua untuk membantu mengawasi hewan kurban ini dan pendistribusiannya saat pandemi COVID ini. Jadi tim kita sendiri sudah siap, jadi kita sudah bentuk untuk diterjunkan di lima kecamatan di wilayah kota Banjarmasin. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan di ujung daerah, di ujung tempat, di wilayah kota Banjarmasin ini tidak tersendur dari tim kita. Jadi kita nanti bisa dari panita kurban bisa menghubungi ataupun memberikan informasi apa-apa yang ditemukan di tempat pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan masyarakat di lingkungannya itu. Saat ini sudah mulai dilakukan pemeriksaan langsung ataupun juga kepada, kan sudah mulai masuk hewan-hewan kurban ke kota Banjarmasin. Sudah mulai kah tim melakukan pemeriksaan hewan kurban, terus juga apakah memenuhi persyaratan untuk menjadi hewan kurban? Iya, memang. Kita sudah lakukan, sudah minggu ini sudah kita lakukan di beberapa titik di wilayah Banjarmasin penampungannya ya. Nanti geliling lagi minggu depan sampai hamil satu, biasanya sebelum malam takbir kita juga memantau itu di masjid-masjid mana, langgar mana, atau tempat panitia kurban di mana dilaksanakan kurban itu kita pantau. Kadang hewan kurbannya ini tidak berasal dari wilayah Banjarmasin saja. Bisa dari luar wilayah kota Banjarmasin, bisa dari Kabupaten Tanah Laut, ataupun dari Barito Kuala. Nah itu kita perlu pengawasan lagi. Kalau di wilayah Banjarmasin, oke lah kita dari tim saat ini sudah keliling untuk memantau hewan-hewan ini layak dijadikan hewan kurban atau memang harus diistirahatkan atau diobatin dulu kalau memang ada penyakit yang menular ataupun penyakit panjang infeksius lainnya. Ada antisipasi tidak? Kan kita tidak hanya hewan kurban ditangkap dari Kabupaten Tanah Laut dan juga dari Marabahan, tapi juga biasanya dari Bima dan wilayah-wilayah yang lain di Jawa Timur. Nah ini ada pengawasan tidak loh ketika pandemi seperti ini untuk hewan-hewan kurban yang masuk ke kota Banjarmasin? Selalu ada. Itu kalau saya jawab selalu ada. Tidak hanya hari-hari saat pandemi ini, karena setok hewan-hewan pemotong, hewan potong ini di wilayah Banjarmasin ini adalah terutama dari yang tadi Mbak Rini sampaikan, dari daerah Nusa Tenggara sama daerah Jawa Timur. Rata-rata itu. Jadi melakukan pengiriman dari sana masuk ke wilayah Banjarmasin, nah disinilah teman-teman dari pihak karantina, dari izin masuk, izin keluar dari daerah asal, izin masuk ke daerah tujuan, teman-teman karantina sudah memantau itu. Setelah turun dari kapal, kapal pengangkut, baru wilayah kota Banjarmasin, dinas kota Banjarmasin yang akan mengawasi itu selanjutnya. Baik. Kita akan masih berbincang, Dok dan juga Pak Karni, terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yakni kurban dan protokol kesehatan. Kita akan kembali masih dalam Banuwa Bicara selepas cerita berikut ini. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah kan mencuci tangan? Dipersembahkan oleh Ketika batuk atau bersin Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi Dipersembahkan oleh Terima kasih masih setia bersama kami Dalam Banua bicara dan masih Dengan tema kita pada sore hari ini Yaitu kurban dan protokol kesehatan Bersama dengan dua orang narasumber kita Ada Bapak Dr. Soekarni Kabit Da'wah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan Dan juga Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko Medik Veteriner Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan juga Perikanan Kota Banjarmasin Baik tadi sudah banyak yang Dibahas Pak Karni dan juga Dok Banyak hal sebenarnya yang masyarakat harus Patuhi ketika ibadah kurban Tetap jalan tapi juga tetap mematuhi Protokol kesehatan bahkan ada tadi Majelis Ulama Indonesia bahwa Hal-hal ini sangat dimudahkan Oleh agama bahkan tidak seperti Apa yang kita bayangkan ketika pandemi Tetap bisa berkurban seperti itu Nah kalau ini juga berkaitan Sudah jauh-jauh hari Majelis Ulama Indonesia itu memfatwakan Ini juga berkaitan ya Pak Karni Sholat Idul Adha Yang biasanya juga tradisinya Di tempat kita Ketika sholat Idul Adha Akan ada penyerahan hewan kurban Lalu akan ada kerumunan di sana Bahkan juga ini menjadi Sepertinya menjadi satu hiburan juga ya Pak Ketika ibadah kurban ini Menjadi euforia juga Bagi masyarakat kita Tapi ini kan kondisinya berbeda Pak Karni Lalu seperti apa Pak? Ini kah apakah juga difatwakan Ketika berkaitan juga dengan Ibadah kurban di masa pandemi? Oh iya Jadi Sholat Idul Adha Dengan ibadah kurban Ini kan merupakan Dua kegiatan yang satu paket Untuk Idul Adha Ada satu hal juga yang perlu kita ingatkan Kepada masyarakat Bahwa penyembelian hewan kurban itu Kita bisa milih pada 4 hari Nah ini juga mungkin akan mengurangi kerumunan Jadi kalau di suatu musalah Atau suatu komunitas muslim itu Sapi yang disembelih banyak Itu bisa dibagi-bagi dalam 4 hari Jadi hari tanggal 31 Itu hari Jumat Kemudian nanti Itu 10 Zulhijjah Kemudian nanti 11, 12, 13 Itu boleh Jadi ada 4 hari Jadi saya kira Ini juga patut dipertimbangkan Karena Biasanya masyarakat banjar itu Kalau menyembelih hewan kurban Pada hari ke-10 Padahal masih ada hari ke-11, 12, dan 13 Itu satu hal juga Nah berkaitan dengan Sholat Idul Adha Sebagaimana juga Sholat Idul Fitri Itu sama Anunya Apa namanya Patwanya Bahwa tetap kita harus Melaksanakan protokol kesehatan Dengan penuh kedisiplinan Jadi kalaupun dilaksanakan Sholat Idul Adha Maka tempatnya Tempat berdiri Sabnya harus renggang Kemudian Sholat Id dan khutbahnya Tidak panjang Kemudian tidak ada Upacara bersalam-salaman Dan sebagainya Sehingga dilaksanakan Seminimal mungkin Jadi istilahnya Ibadah kita ini Ibadah minimalis Dari satu sisi Tapi tetap Menjaga rukun dan syarat Yang standar Dan itu Dijelaskan di dalam Patwa 36 2020 Tentang pelaksanaan Sholat Id Dan ibadah kurban Oleh MOI Jakarta Yang disosialisasikan Kepada seluruh Masyarakat Melalui Perpanjangan tangan MOI Provinsi Sampai MOI Kabupaten Kota Sampai ke MOI Tingkat Kecamatan Jadi saya kira Sosialisasi Patwa itu Sangat masif Dan mencapai Menjangkau Keseluruh masyarakat Di seluruh Indonesia Dan Itu juga merupakan Bukti Bahwa Ibadah ini Memang Pada satu sisi Dia merupakan Yang bersifat Individual Ibadah ini kan Ibadah individu Tapi Pemerintah Tetap wajib Membuat Regulasi Agar ibadah ini Betul-betul Terlaksana dengan baik Dan mencapai tujuan Seperti yang Diajarkan oleh agama Nah jadi Kalau selama ini Kita menganggap Ibadah itu Sangat sifatnya Peribadi Privat Tapi dalam hal-hal tertentu Ibadah itu Mesti Melibatkan Pemerintah Nah maka Kita harus ingat Di dalam Al-Quran Misalnya ada satu ayat Di ayat 59 Surah An-Nisa Itu Allah menjelaskan Auzubillah Minasyaitanirrajim Ya ayuhallazina amanah Ya orang beriman Atiullah Taati Allah Berarti mentaati Al-Quran Wa ati urrasula Mentaati rasul Berarti mentaati sunnahnya Tapi ada satu lagi Wa ulil amri minkum Dan taati ulil amri Siapa itu ulil amri itu Ulil amri itu artinya Orang yang memiliki Kompetensi Dalam bidang tertentu Jadi kalau bidang Penyembelihan hewan Ya ulil amrinya Pak dokter ini Jadi kalau beliau Membuat satu edaran Kepada masyarakat Dan edarannya itu Bertujuan untuk Kebaikan bagi masyarakat itu Sebenarnya dalam Kerangka fikih politik Itu wajib ditaati Sama dengan kita misalnya Berlalu lintas Berlalu lintas itu Ada Perempatan Lampu merah kuning hijau Itu diatur oleh Dinas lalu lintas Angkutan jalan raya Kalau hijau terus Kalau kuning hati-hati Kalau merah stop kan Itu melanggar Itu adalah Sebuah pelanggaran Terhadap Satu ajaran agama Jadi mungkin orang Melihat selama ini Kok Enggak ada dalilnya Ini tentang Lalu lintas ini kan Tapi sebenarnya Ada ayat Ayat 59 Surah Anissa Yang menegaskan Dalam hal-hal Untuk menjaga Keselamatan Kebersihan Kesehatan dan sebagainya Kita wajib taat Kepada ulil amri Ulil amri itu adalah Orang yang memiliki WNG dan kompetensi Untuk mengurus Kesejahteraan masyarakat Nah ini mungkin juga Jarang dipahami oleh masyarakat Sehingga mereka mengira Wah kalau ini edaran Dari Dinas Peternakan Wah ini Tidak ada ayat Tidak ada hadisnya Oh ini bisa diabaikan gitu Itu sama dengan orang Menabrak aturan lalu lintas Ya kalau kita tidak Kalau kita mengabaikan Ya kita sendiri yang akan Nanti celaka kan Berarti tujuan lalu lintas itu Adalah diatur Agar para pengguna lalu lintas itu Selamat jiwanya Sama dengan masalah COVID-19 ini Bahwa kita wajib Menaati pemerintah Kalau terkait dengan Persoalan ibadah korban Agar semuanya bisa selamat Kita wajib sebenarnya juga Menaati edaran-edaran Yang diterbitkan oleh pemerintah Dalam persoalan ini Sekiranya itu yang paling penting Juga dipahami oleh masyarakat Tentang Kewajiban kita Untuk menaati pemerintah Dalam kaitan keselamatan Dan kesejahteraan Kehidupan kita Terlepas dari Pada makna Ataupun juga hakikat Berkurban tadi Pak Karni Baik Kalau tadi kan memang Ada pemilahan-pemilahan Ketika ada pengelompokan-pengelompokan Untuk fisikal distancing Ketika pelaksanaan kurban Di masyarakat kita Ada sesi pemotongan Ada tersendiri tempat-tempatnya Seperti itu Ini sudah disosialisasikan Tidak kepada masyarakat kita Bagi mereka yang nantinya Akan melaksanakan ini Harus mematuhi Bahwa ada pengelompokan-pengelompokan Untuk menghindari Adanya kerumunan-kerumunan Termasuk nanti akan Pendistribusian Sistemnya seperti apa Untuk hal itu Memang sudah kita tuangkan Di surat edaran Yang sudah kita Seberluaskan Di wilayah kota Panjermasin Memang Untuk panitia ini Kita harapkan Tidak seperti tahun-tahun Biasanya Kerumun dengan Gotong Roy Yang dari masyarakat Ngumpul semuanya Kita minta Dari panitia Untuk menunjuk Beberapa Anggotanya Untuk siap membantu Itu Jadi bagian Untuk mencincang Dagingnya Untuk nimbang Itu saja sendiri Jadi jaraknya Juga diatur Itu pun juga Kita melakukan Memberikan informasi Bahwa minimal adalah Penggunaan Alat pelindung diri Terutama masker Kalau memang ada Yang dianggarkan Untuk menggunakan Apron Silahkan Itu lebih baik lagi Apron-apron plastik Itu sebenarnya Lebih murah Daripada Langsung selesai Langsung pakai Buang Satu kali pakai Itu lebih baik lagi Karena Kita juga tidak tahu Panitia ini Ijin ke belakang Untuk Katakan Merokok Ataupun Buang Bajat Nah kita kan Selama itu Kita tidak tahu Dia interaksinya Dengan siapa juga Kalau ada APD-nya minimal Apron-nya itu kan Lebih baik lagi Ada pembatasan orang Pembatasan orang Memang Ada Jadi posisinya Juga kita atur Posisinya diatur Sedemikian rupa Bahwa Biasanya Dia berhadap-hadapan Kalau memang ada Tempatnya adalah Lurus saja Dengan Memerlindungan jarak Satu sampai dua meter Kalau bisa Karena Jarak satu meter itu Kita bersin Katakanlah bersin Masih bersin Itu masih bisa Dropletnya itu Masih Masih Bisa mencapai kita Setidaknya dua meter Atau tiga meter Itu lebih baik lagi Kalaupun itu ada Lokasinya Lokasinya luas Kalau memang tidak ada Diatur sedemikian rupa Posisinya Berjauhan Sampai pendistribusiannya Apakah masyarakat Yang panitia saja Yang harus ke rumah Masyarakat Ataukah juga masyarakat Biasanya Masyarakat kan yang datang Dengan membawa kupon Lalu menukarkan Dengan daging Yang diberikan Ini juga diatur tidak Diatur Karena kita melihat itu Ketika orang sudah Membawa kupon Masyarakat itu Untuk mengambil jatah Jatah daging kurbannya Itu akan berdesakan Rebutan Jadi kita Sosialisasikan Ke panitia Bahwa Lebih baik Pendistribusian Pendistribusian Daging kurbannya ini Adalah Dari rumah ke rumah Door to door Jadi tahu mana Lokasi mana Rumah mana Yang berhak mendapat Daging kurbannya itu Jadi dari panitia Yang langsung datang Kalaupun ada Dari panitia yang mengadakan Tetap Masyarakat yang ambil Bisa Masyarakat bisa menggunakan Bawa alat sendiri Jadi Wadah-wadah sendiri Jadi lebih aman itu Kalaupun Mengadakan Kupon tetap Ngambil ke tempat Pemotongan Biasanya Ya kita Kita bantu Untuk Memberi jarak Setidaknya ada Harus tertip lah Masyarakatnya Kalaupun memang Tidak bisa dilakukan Door to door Masyarakat diminta Untuk tertip Untuk mengambil Daging hewan kurbannya itu Jadi mungkin bisa Dibagi jadi Beberapa fase Seperti yang disampaikan Dari Pak M.I. tadi Bahwa Pemotongan Sebenarnya bisa Hari per hari Tanggal 10 11 12 13 Nah pengambilan Daging kurban Mungkin juga bisa itu Mulai Katakan mulai Jam 11 12 13 Jadi Bertahap Gitu lah Kupon nomor sekian Sampai sekian Jam segini Kupon nomor sekian Sampai selesai Intinya jangan sampai Terjadi penumpukan Masa Di saat Hariha Biasanya kan memang Euforianya di hariha itu Ya Pak Ini yang terkadang Sudah tidak bisa kita Kendalikan Apalagi bagi Masyarakat-masyarakat Yang memang menantikan Ini menjadi tradisi Tahunan bagi masyarakat kita Seperti itu Nah kalau untuk Tadi Akan langsung ya Dok ya Diawasi Ada juga Teman-teman dari Ikatan Dokter Hewan Kalimantan Selatan Yang juga akan langsung Terjun Membantu Dan mengawasi Mengawal ini semua Ketika pelaksanaan Ibadah kurban Ada di masyarakat kita Lalu Sudah berapa banyak dok Saat ini yang Sudah mendaftarkan Bahwa Di tempat mereka Nanti akan melakukan Penyembelihan Hewan kurban Kalau yang data yang kita Terima Dari dinas itu Sekitar Ya sudah ada 20 sampai 70 20 tempat Kalau yang motong Di RPH itu Sudah sekitar Ya lumayan Sekitar Ini yang belum Kalau dibilang lumayan Tidak terlalu lumayan Cuman Informasinya Sudah masuk Sudah beberapa orang Sudah beberapa masjid Dari Peribadi sendiri Juga ada Dari panita kurban Juga sudah ada Kurang lebih Kalau memang Memang ada Ya sekitar 50 sampai 70 Itu Yang langsung ke RPH RPH Makanya Diatur dulu Jadwalnya Seperti apa Karena Itu Mulai misalnya Malam Kalaupun mau motong malam Tidak apa-apa Silahkan Cuman ya diatur Karena di RPH juga Kalau malam Digunakan untuk Pemotongan hewan Untuk Apa Jatah Di Di pasar-pasar itu Tetapi Kalau kurbanan Biasanya Relatif sedikit Karena masyarakat Sudah dapat Hewan kurban Daging Nah itu bisa digunakan Di celah-celah itu Hari-hari itu Jam-jamnya itu Bisa digunakan juga Jadi tidak Aku harus Motong jam 8 pagi Nanti selesai Nah semua akan mintanya Jam 8 pagi Jadi tertumpuk disitu Jadi akan ada penjadualan juga ya Yang mau percayakan kepada RPK Malah nanti tertumpuk Dikiranya Dari pemerintah sendiri Tempatnya Masanya banyak Jadinya Malah repat nanti Disorot dari media Ataupun dari Teman-teman yang suka Upload-upload di media Nah seperti ini Ternyata tidak Cuman omongnya aja Ternyata pemerintah juga Ternyata begini-begini Nah padahal Dari panita kurban Katakanlah Minta Hari-harinya sama Jamnya sama Barengan Akhirnya Tumpuk Nge-numpuk Jadi yang kita Kita khawatirkan itu Dari jumlah yang ada Artinya masyarakat kita Sudah mulai Beralih kepada RPH ya Iya betul Rata-rata Ketika COVID ini Ada pandemi COVID ini Panita masjid Sudah pada bingung Kemana ini Kita motong Karena kalau di tempat kita Nanti pasti Masyarakat akan berkerumur Rame karena Euphoria tadi Sama rasa syukurnya Dalam satu tahun ini Untuk bisa motong Hewan kurban ini Ini juga Terakhir Pak Apa yang dijelaskan oleh Dokter Anang tadi Bahwa masyarakat kita Sudah mulai sadar Dan mereka mempercayakan Kepada RPH Karena memang Tidak mudah Ketika tradisi ini Ada Otomatis akan mengundang Masyarakat Karena euphoria tahunan ini Lalu terakhir Pak Karni Seperti apa untuk Masyarakat kita Kembali diingatkan Kepada masyarakat kita Bahwa wajib Tetap diutamakan Dan jangan sampai Melanggar dan menjadi Mudarat Nah ini mungkin Hikmahnya COVID-19 Artinya COVID-19 ini Disamping sebagai Sebuah bencana Banyak memakan korban Tapi ada satu Hikmah yang sangat Baik saya kira Dimana kita Dalam melaksanakan Ajaran agama Itu harus Berkolaborasi Dengan Pemerintah Yang Pemerintah itu Memiliki Kewenangan Dan kompetensi Untuk mengatur Masyarakat Jadi artinya Kita harus Melihat bahwa Apa yang diputuskan oleh Pemerintah itu kan Berdasarkan Analisis ilmiah Jadi artinya Kita beragama itu Satu sisi Melaksanakan Ajaran agama Berdasarkan ilmu agama Tapi juga Pada sisi lain Beragama itu Harus ilmiah Nah ini mungkin Yang selama ini Sering Masyarakat kita Tidak Balan Dalam persoalan ini Pada satu sisi Orang memiliki Eporia beragama Yang sangat tinggi Tapi kemudian Bertentangan dengan Analisis ilmiah Pada satu ketika Nah terutama pada Masa pandemi sekarang ini Nah jadi ini Mudah-mudahan COVID-19 ini Juga menyadarkan Kepada kita Umat Islam Terutama Bahwa Beragama itu Tidak cukup Hanya dengan ilmu agama Tapi beragama juga Harus diikuti dengan Ilmu Ilmiah Yang terkait dengan Persoalan-persoalan Seperti kesehatan Nah itu terbukti bahwa Banyak Masyarakat kita Yang mungkin Eporia dalam beragama Kemudian Positif COVID-nya kan Nah dalam beberapa kasus Kan sering kita temukan Artinya Ya Itulah yang kita hadapi Sekarang ini Dan ke depannya Saya kira Kalau kita mengambil Hikmah dari COVID-19 ini Kaitannya dengan ibadah Insya Allah kita Akan semakin cerdas Akan semakin Baik Dan kita punya Masa depan beragama Yang lebih baik Saya kira Insya Allah Jadi tetap Ibadah tetap Kita dapatkan Nilai di mata Allah Itu tetap tidak Tercorengi Oleh hal-hal yang Hanya karena tradisi Dan juga euforia Seperti untuk Pak Harri Pak Harri terima kasih Terima kasih juga Sudah berbagi bersama kami Dan juga pemirsa TVRI Kalimantan Selatan Terkait dengan Penyelenggaraan hewan kurban Di masa pandemi Terusnya dengan protokol kesehatan Terima kasih Sudah setia bersama kami Di TVRI Kalimantan Selatan Dalam Banua Bicara Terima kasih Atas perhatian Dan juga kebersamaan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton